Hebo skandal pajak sejumlah pesohor dunia yang terkuak dalam The Panama Papers turut membawa nama pengusaha dan politikus Indonesia. Mereka disebut-sebut menggunakan jasa filma hukum Mosek Vonsenka di Panama, Amerika Tengah untuk menyembunyikan kekayaan dengan membuat perusahaan cangkang atau Shell Company di kawasan surga pajak Tax Haven. Berikut beberapa nama pengusaha dan politikus Indonesia yang ditemukan dalam dokumen finansial Mosek Vonsenka yang dipublikasikan Organisasi Wartawan Global ICIJ pada 4 April kemarin. Nama pengusaha sekaligus bakal calon gubernur DKI Jakarta tercatat memiliki tiga perusahaan cangkang di luar negeri. Ketika dikonfirmasi, Sandiaga pun tak menolak mengakuinya. Presiden Direktur PT. Adaro Garibaldi Tohir mengungkapkan bahwa praktik membuka perusahaan cangkang adalah hal yang lumrah. Garibaldi tercatat memiliki perusahaan Harold H. Group Limited. Pengusaha Indonesia lainnya yang tak menampik adanya perusahaan cangkang miliknya ialah Direktur PT. Indofood Franciscus Welirang yang memiliki perusahaan Azorin Limited. Ada yang mengaku ada pula yang menampik seperti politikus partai Golkar Air Langga Hartarto yang tercatat dalam The Panama Papers memiliki perusahaan Buckley Development. Begitu juga politikus partai Nasdem, Joni Gerald Platic yang tercatat memiliki Serenity Pacific Limited. Tak ketinggalan pengusaha Medco Group, Hilmi Panigoro, yang mengaku punya perusahaan di luar negeri namun tidak mengenal perusahaan Bartonia Capital Limited yang disebut dalam The Panama Papers sebagai miliknya. Selain keenam nama pengusaha dan politikus itu, juga tersebut nama pengusaha minyak Riza Khalid dan buron kejaksaan agung Joko Eschandra. Serta masih ada ratusan orang dan perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang di beberapa kawasan surga pajak. Sebagaimana tertuang dalam The Panama Papers?